Pageblok atau yang lazim disebut pandemi, sengaja diangkat menjadi tema pameran seni lukis. Spesifiknya adalah pandemi COVID-19. Bagaimana wabah yang kini menderah hampir seluruh belahan dunia, diangkat menjadi sebuah karya seni? Ini sisi lain khas News FTV Jember. Wujud karya seni lukis yang terpajang rapi di galeri sebuah pusat perbelanjaan di Jember ini. Seluruhnya bertema penyakit yang kini mewabah. Puluhan karya lukisan seniman yang berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur, Jogja, hingga Bali, ikut serta dalam gelaran ini. Bertajuk Pageblok Art in the Age of COVID-19, pameran seni lukis ini begitu mengundang antusiasme masyarakat. Terbukti sejak dibuka mulai tanggal 22 Agustus hingga saat ini, sudah sekitar 400 orang yang berkunjung melihat berbagai karya seniman tanah air, baik lokal maupun yang sudah internasional tersebut. Pengunjung bebas berkeliling melihat beragam karya seniman, sembari memanfaatkannya dengan bersuafoto. Luar biasa, jadi saya pikir ini adalah baru yang pertama, ada di Jember dan ini juga melibatkan tidak hanya di wilayah Tafal Buda, ternyata juga sampai ke Bojonegoro ada dan yang lebih bagus lagi disupport juga dari Jogja. Dan tema ini juga saya pikir sangat cocok dengan kondisi saat ini untuk bisa menggugah para seniman-seniman berupa supaya untuk bisa lebih lihat lagi dalam mengekspresikan. Ada sekitar 60 karya lukisan para seniman tanah air yang terpajang di gelaran ini. Tak hanya mengangkat tema lukisan yang syarat akan isu COVID-19, namun di setiap karya lukisan tersebut juga tertulis makna dan pesan yang disampaikan pelukis dalam menanggapi pandemi ini. Salah satunya yakni pesan untuk masyarakat agar selalu menjaga kesehatan meski memasuki masa new normal. Perlu saya jelasin bahwa pamparan seni rupa Pak Gebluk ini adalah program dari Departemen Seni Rupa dari Dewan Kesenian Jawa Timur. Intinya itu, rutinnya di Surabaya. Tapi kali ini dicoba sama teman-teman Departemen Seni Rupa untuk digeser ke Tafal Buda. Kalau konsep awalnya di situ bodoh Pak. Cuman ya, karena memang situasinya beda, akhirnya bergeser ke Jember. Jadi sebuah keberuntungan yang luar biasa Pak. Masyarakat Jember, senimanya, pelaku-pelaku seninya. Dan yang penting bahwa di sini adalah, di sini adalah apa yang kita inginkan dalam quote. Bahwa kita memberi harapan, memberi informasi, dan memberi inspirasi di quote kita. Bagaimana tertarik untuk mengunjungi pameran seni rupa ini? Jangan khawatir, karena pameran ini terbuka untuk umum dan akan berakhir hingga 27 Agustus 2020. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan.